Di daerah Melaboh, ada siput sungai yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ya, di sini siput sungai memang diperjual belikan karena warga setempat biasa memanfaatkannya sebagai sumber asupan pangan. Halo Pak, Assalamualaikum. Lagi apa Pak? Lagi cari siput? Buat apa Pak? Dijual kah? Dijual, oh. Cari, oh gitu. Boleh lihat Pak? Wih banyak ya. Pak, saya boleh ikut turun Pak? Ambil Pak ya? Penasaran juga sih. Ngambilnya pakai apa Pak? Tangan aja. Pakai tangan aja ya? Oke. Lih, saya turun ya. Nih, unik nih. Pak, siapa namanya Pak? Wah, dangka ternyata. Pak siapa? Dijual. Wah, unik nih. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di Aceh, ternyata siput sungai memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ya, siput di sini memang diperjual belikan karena warga setempat sudah biasa memanfaatkannya sebagai sumber asupan pangan. Ternyata, siput hitam mengandung kandungan protein yang baik bagi tubuh. Bicara tentang olahan kuliner siput, sepertinya rasa penasaran saya bakal terjawab nih sebentar lagi. Barang salah satu teman pemancing di sini, saya akan memasak olahan siput dengan bumbu khas dari Aceh Barat. Di sini salah satu masakan khasnya Aceh Barat ya. Hmm, sepertinya kali ini saya nih yang akan mengolah masakannya. Semua bahan dimasukkan jadi satu ke dalam kuali yang sudah panas. Santan, bumbu yang dihaluskan, setelah mendidih siput pun dimasukkan ke dalam penggorengan. Ini siputnya nih, ini buat info ya, siputnya ini udah dibersihin sama dipotong ujungnya. Jadi kalau misalnya nggak dipotong ujungnya, dia nggak bisa di, nah nggak bisa di isep ya Pak. Nah, bener banget. Ini kita pasukin. Jangan lupa, tambahkan pepaya dan beli pingguluh untuk menambah aroma dan rasa segar dari masakan siput. Wih, segar. Menurut Bang Ijal, masaknya memang mesti agak lama nih, biar daging siputnya lebih empuk dan bumbunya meresap. Oke deh Bang. Dan setelah menunggu lumayan lama, sepertinya masakan siput kami sudah siap untuk disantap nih. Semoga mantap ya. Ini udah jadi nih masakannya. Kuah cupli u. Halah saya sama Bang Firdau. Ini nggak Pak? Walau tampilannya tak menarik, siput hitam mengandung kandungan protein yang baik bagi tubuh. Saya memang agak kurang kuat sedapannya Pak. Nih, dalamnya kayak gini. Buat yang belum biasa, tinggal menantang nyari aja nih. Beran hingga makan siput sungai. Menikmati makanan sambil menambah teman yang punya hobi serupa, tak ternilai harganya. Priceless kalau orang Aceh bilang. Hahaha.